Sekarang kita pasang di mobil Suzuki Karimun Estilo 1000cc Sekarang kita pasang di mobil Suzuki Karimun Estilo 1000cc Sekarang kita pasang di mobil Suzuki Karimun Estilo 1000cc Ini reaktor dry cell Ini reservoirnya Gas hau keluar dari sini masuk ke tabung akumulator Disinilah tempat pengisian airnya Ini ada PWM Untuk satu daya reaktor ini dan juga sebagai pengaman aki Kemudian untuk mendukung agar air ini bisa berpindah ke sini Maka diperlukan cek valve Cek valve ini untuk memasukkan udara dari luar saat mesin dimatikan Kemudian selang turun ke bawah bersama kabel Yang pertama pengkabelan hanya ada dua yaitu Ini yang positif Itu bersama selang Turun ke bawah Dan untuk kabel negatifnya Ini disini Ini ke bodi mobil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk selang dari reaktor masuk ke tabung pengaman water trap disini Dari tabung pengaman water trap ini Gas disalurkan sebelum filter udara disini Dari sini masuk ke sini Dan untuk kabelnya masuk di relay pin 87 Dan untuk sensor oksiginnya Ini kabel warna biru Tapi kita menyambungnya Yang dekat dengan HCU Ini elektronik fuel injection enhancer Yang terbaru puterannya hanya ada satu Untuk yang positif Yang positif ini disambung ke Pius relay Dan yang negatif ini disambung ke bodi atau negatif paki Dan untuk input ini ke sensor oksigin Disini nyambungnya Disambung di sini kabel oren strip biru dipotong Nah kabel yang menuju ke sensor itu ke input Dan yang kabel potongannya ke output ini Settingan cukup full kanan Selesai Sudah selesai Tinggal start engine Sudah hidup Sudah hidup Sudah hidup selamat menikmati 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 jadi mesin lebih halus ya lebih halus oke oke pulangnya kemana nih mas Anif ke lokasi lokasi kota ya baik selamat jalan selamat menikmati ya terima kasih pelan-pelan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati